Intro Pernahkah kamu mendengar sejarah kelam tentang kastil Kestis di Slopakia? Kastil cantik yang berada di atas bukit hijau yang menampilkan pemandangan elok pegunungan dan kota Kestis dari ketinggian. Sayangnya, keindahan itu tak dapat menutupi sejarah kelam penghuninya Elizabeth Bathory, si bangsawan paling sadis di dunia. Berikut adalah kisahnya. Elizabeth Bathory sangat terkenal, khususnya bagi masyarakat Eropa. Bukan karena prestasi atau kecerdasannya, namun karena dia dicap sebagai bangsawan wanita paling kejam di dunia. Alkisah, Elizabeth Bathory menetap di kastil itu bersama dengan suaminya yang merupakan seorang panglima perang di Kerajaan Hungaria. Mereka menetap di sana diperkirakan pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Karena sering ditinggal suaminya berperang, Elizabeth mulai menampakkan tingkah laku aneh sekaligus mengerikan. Seperti penyimpangan seksual dan hubungan sesama jenis, serta gemar menyiksa para wanita muda setempat. Dari mulai memukul, mencambuk hingga membakar hidup-hidup para wanita muda tersebut. Konon, menurut cerita yang beredar di masyarakat, Elizabeth Bathory merupakan seorang penganut paham pemuja setan dan ilmu sihir. Hingga pada usianya menginjak 40 tahunan dan kulitnya mulai keriput, ia sadar dirinya sudah tak lagi muda dan kecantikannya mulai memudar. Lalu muncullah rasa khawatir yang terlalu berlebihan, kalau-kalau suaminya akan meninggalkannya. Hingga pada suatu hari, Elizabeth menampar salah seorang pelayannya gara-gara terlalu keras menyisir rambutnya. Karena kuku Elizabeth yang panjang dan runcing, pipi pelayan yang merupakan gadis muda tersebut robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang merasuki pikirannya saat itu, Elizabeth Bathory malah mengoleskan darah tersebut di kulitnya dan seketika ia merasa seperti muda kembali. Dari situlah tingkah aneh wanita itu semakin menjadi-jadi bahkan lebih brutal dan sangat mengerikan. Bagaimana tidak, ia sengaja merekrut gadis-gadis muda untuk menjadi pelayannya. Lalu, para gadis muda yang malang itu diikat di atas bak mandi, lantas dirinya menyayat urat nadi pelayan-pelayan tersebut dan mengucurkan banyak darah segar ke dalam bak untuk ia pakai mandi. Wanita sadis itu beranggapan dengan mandi berlama-lama dengan darah akan membuatnya kembali menjadi lebih muda dan cantik. Diketahui, Elizabeth melakukan ritual tersebut setiap hari hingga diperkirakan sudah 600 lebih wanita muda mati di bak mandinya. Hingga pada tahun 1610, Raja Hungaria mendengar kabar ritual ekstrim Elizabeth itu dan mengutus Palatine Georgie Turjo untuk menyelidiki dan memastikan kebenaran berita tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan banyak sekali mayat wanita muda di sekitar kastil itu. Dan pada akhirnya, dua orang kaki tangan Elizabeth Bathory dihukum mati dengan dikubur hidup-hidup. Sedangkan Elizabeth Bathory sendiri dikurung di dalam kamar sempit di dalam kastil hingga tewas pada tahun 1614. Dan hingga sampai saat ini belum diketahui pasti di mana dia dikuburkan. Kisah Elizabeth Bathory dikenal sebagai sejarah kelam di Eropa, khususnya bagi masyarakat Slovakia. Mereka begitu benci dan geram tiap kali mendengar kisah Elizabeth Bathory. Bahkan pemerintah setempat pernah membangun patung Elizabeth Bathory di alun-alun kota untuk mengenangnya. Tapi justru, hal itu ditentang dan dikecam oleh para wanita di sana.